Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 24 bagian 47. Mendengar tantangan ini. Pria dimarah sekali. Paman Kelabang Kolo, jangan ikut-ikut Andika menjadi saksi saja dan lihat bagaimana aku akan menghukum bocah banyak tingkah ini setelah berkata demikian, tubuhnya menggeliat dan kedua lengannya terulur ke atas lalu melengkung ke depan dan dari mulutnya terdengar suara yang amat dasyat. Suara itu menggeram dan membuat keadaan di pantai itu seperti tergetar. Araw Uurguh itulah Aji Jerit Nogo yang amat dasyat. Aji yang mengeluarkan suara yang mengandung tenaga sakti sepenuhnya ini bukan saja dapat menangkis semua kekuatan sihir, namun juga memiliki daya serang membuat lawan terguncang jantungnya dan dapat membuat lawan lumpuh. Sutejo sudah waspada dan dia pun tahu akan kedasyatan Aji yang dikeluarkan oleh priyadi. Maka dia pun segera mengerahkan tenaga saktinya yang dia dapatkan dari mendiang resi limut manik sebingga Aji kekebalan kauco yang melindungi seluruh tubuhnya menjadi berlipat ganda kuatnya. Gelombang pekek sakti yang dikeluarkan priyadi itu bagaikan gelombang lautan yang menerpa batu karang yang kokoh kuat sehingga gelombang itu terpecah dan batu karang itu tidak bergeming sedikitpun. Melihat ini, priyadi menjadi terkejut dan juga penasaran yang membuatnya menjadi semakin marah. Dia menyilangkan kedua lengannya, membuat gerakan aneh lalu mendorongkan kedua tangannya ke arah Sutejo sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Aji Margopati Aji Bromo kendali tanda seru Sutejo juga mendorongkan kedua telapak tangannya seolah membuat gerakan menyembah ke atas. Wu'ut Bla'ar dua tenaga sakti yang amat dasyat bertemu di udara dan kedua orang muda yang sakti mandraguna itu terpental ke belakang dan nafas mereka agak memburu saking kuatnya tenaga mereka sendiri yang terpental dan membalik. Keduanya maklum bahwa mereka memiliki tenaga sakti yang sama kuatnya dan menghamburkan tenaga sakti ini sungguh membahayakan diri sendiri kalau tidak berhasil merobohkan lawan. Maka pria dilalu melompat dan menerkam, mengirim pukulan dengan kedua tangannya bertubi-tubi ke arah bagian tubuh Sutejo yang berbahaya. Namun Sutejo telah siap dan dia pun mengelak dan menangkis lalu membalas sehingga dua orang jagoan muda itu sudah saling serang dengan hebatnya. Mereka saling pukul, saling tangkis, saling tendang, dorong-mendorong bagaikan dua ekor singa muda bergumung dan berkelahi mati-matian. Keadaan di sekeliling mereka tergetar, pasir berhamburan dan angin menyambar-nyambar dari pukulan mereka. Ki Kewangkulo dan Retno Susilo yang menjadi penonton, memandang dengan metu, terbelalak. Hampir gadis itu tidak pernah berkedip. Berbagai macam perasaan mengaduk hatinya. Kagum, tegang dan juga khawatir. Belum pernah selama hidupnya dia menyaksikan pertandingan yang demikian hebatnya. Dia semakin kagum kepada Sutejo. Baru sekarang gak menyaksikan kesaktian Sutejo yang dikeluarkan semua. Akan tetapi yang membuat dia khawatir adalah ketika dia melihat betapa pria di juga tangkas sekali, dan juga kebal mereka itu saling memukul dan kadang-kadang pukulan mereka mengenai sasaran, akan tetapi tubuh lawan yang terpukul seperti terbuat dari karat dan pukulan itu terpental. Mereka itu hanya saling mengelak kalau pukulan mengarah bagian tubuh yang lemah dan berbahaya, atau menangkis. Suara lengan mereka yang beradu berulang kali itu mengeluarkan suara dakduk-dakduk yang menggetarkan, seolah bukan tulang daging kulit yang diadu, melainkan dua baja yang amat kuat. Keparat, ambrol dadamu pria di membentak dan tubuhnya melayang dengan kedua kaki terlebih dulu. Dua batang kaki itu mengandung tenaga dasyat menghantam ke arah dada Sutejo. Serangan itu demikian cepatnya sehingga Sutejo tidak sempat mengelak atau menangkis, terpaksa menyambut dengan dadanya sambil mengerahkan aji kekebalan kauweco. Wuuut, dos tanda selu Sutejo tidak terluka karena dadanya dilindungi aji kekebalan, akan tetapi saking kuatnya tendangan terbang itu, tubuhnya terjengkang dan terguling-guling sampai beberapa meter. Hahaha priyadi yang sudah hinggap di atas tanah menertawakannya, akan tetapi tiba-tiba tubuh Sutejo yang tadinya bergulingan, sudah melompat dan meluncur ke depan, kedua tangannya menerkam ke arah tubuh priyadi. Priyadi terkejut, akan tetapi pinggangnya sudah dapat dicengkeram, tubuhnya diangkat oleh Sutejo lalu dibanting. Des tubuh priyadi terbanting dan dia terguling-guling sampai beberapa meter, akan tetapi dia pun sudah melompat berdiri lagi dengan meco bersinar penuh kemarahan. Tak disangkanya bahwa Sutejo dapat bergerak secepat dan sekuat itu. Pertandingan itu sudah berlangsung hampir satu jam dan mereka baru satu kali saling menjatuhkan, akan tetapi tidak dapat saling melukai. Serat tampak sinar berkilat ketika priyadi mencabut sebatang keris dari pinggangnya. Itulah keris pusaka Liat Nogo pemberian Adipati Wirosobo sebagai tanda bahwa priyadi telah menjadi seorang senopati Wirosobo. Keris pusaka yang ampuh karena Liat Nogo berarti lidah naga. Tentu saja ujung keris itu mengandung racun yang panas dan dapat membuat kulit lawan melepuh kalau sampai tergores sedikit saja. Hem, priyadi. Belum lecet kulitmu, belum patah tulangmu, engka sudah mengeluarkan pusaka kata Sutejo mencela. Pusaka Liat Nogo ini yang akan mengantarmu ke alam baka bentak priyadi sambil mengacungkan kerisnya yang berluk sembilan berbentuk lidah naga yang rupanya kemarahan. Sutejo melolos kain pengikat rambut kepalanya dan menggerakkan kain itu dengan tangan kanan, kain itu yang tadinya lemas berubah menjadi kaku seperti terbuat dari logam yang kuat. Majulah kau dengan kerismu itu, priyadi. Aku sama sekali tidak gentar menghadapinya sahut Sutejo dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan, berbeda dengan sikap priyadi yang dipenuhi kemarahan. Mampus kau priyadi mulai menyerang dengan kerisnya. Gerakannya amat cepat dan juga mengandung tenaga yang amat kuat. Sutejo maklum akan bahayanya serangan itu. Selain cepat dan mengandung tenaga sakti yang amat kuat juga keris itu sendiri merupakan senjata yang amat ampuh. Dia tidak berani mengandalkan Aji kekebalannya untuk menerima tikaman keris pusaka itu. Dengan gerakan ringan dia melompat ke samping sebingga tusukan keris itu luput dan dan samping kain ikat kepalanya menyambar ke arah pelipis kiri priyadi. Priyadi juga tidak berani memandang rendah serangan dengan keris itu karena dia tahu bahwa lawannya mempergunakan Aji Sihung Nila, dan agaknya Aji-Aji dari perguruan Jatikusumo yang dikuasai Sutejo sudah sampai ke tingkat paling atas. Dari sambaran angin serangan itu saja maklumlah dia bahwa dia tidak boleh mengandalkan Aji kekebalan untuk menghadapi sambaran kain itu. Dia pun cepat menundukkan kepala mengelak, lalu melangkah satu tindak ke belakang dan kembali kerisnya menghunjam ke arah perut Sutejo. Sutejo menangkis dengan sabetan tangan kirinya ke arah lengan priyadi. Plak tangan priyadi yang memegang keris terpental dan saat itu, Sutejo melecutkan ujung kain kepalanya ke arah muka priyadi, mengancam mata. Plak priyadi membalas dengan tangkisan tangan kirinya sehingga kain itu terpental. Keduanya melangkah mundur untuk mengambil pasangan kuda-kuda lalu saling menyerang lagi dengan cepat dan ganasnya. Retno Susilo hampir tak pernah berkedip. Pertandingan itu hebat bukan main. Gerakan kedua orang itu sangat cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan matu dan ia tidak tahu pihak manakah yang unggul atau pihak mana yang terdesak. Agaknya mereka saling serang bergantian, kadang dari jarak dekat sekali dan terkadang dari jarak agak jauh. Lebih setengah jam mereka bertanding mempergunakan keris dan ikat kepala dan tanpa terasa cuaca menjadi semakin gelap sehingga kedua orang yang bertanding itu lebih banyak mengandalkan ketajaman pendengaran mereka daripada ketajaman pengelihatan mereka. Dari sambaran angin serangan, mereka dapat mengetahui dari arah mana serangan datang menyambar. Sementara itu, Retno Susilo yang menonton menjadi semakin tegang dan gelisah, mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya. Anak Mas Priyadi, kenapa tidak mempergunakan pecut sakti bajerakirana tiba-tiba Aki Kewangkolo berseru nyaring. Agaknya Priyadi baru teringat akan senjata pusaka keramat ini. Dia melompat ke belakang, menyarungkan kerisnya dan melolos pecut sakti. Itu yang tadinya dilibatkan di pinggangnya. Pecut yang panjang itu digerakkan ke atas dan terdengar bunyi meledak-ledak seperti halilintar menyambar-nyambar. Sutejo terkejut sekali. Hatinya menjadi terguncang dan dia merasa agak gentar karena dia tahu benar keampuhan pecut sakti itu. Sutejo. Kau melihat pusaka ini? Berlututlah karena setiap orang murid catiku semua harus menaati pemegang pecut pusaka ini bentak Priyadi. Hem, Priyadi. Pecut pusaka itu sesungguhnya telah menjadi miliku, diberikan oleh mendi yang resi limut manik. Bagawan jala darah secara licik telah mencuri kemudian merebut pecut pusaka itu dari tanganku, kemudian dia memberikannya kepadamu. Pecut itu adalah miliku. Penghormatan bukan dilakukan terhadap pecut pusaka, melainkan terhadap pemegangnya. Dan engkau adalah seorang durjana yang tidak patut untuk dihormati. Kembalikan pecut bajerakirana itu kepadaku mampuslah engkau Priyadi membentak dan menggerakkan cambuk itu yang lecut-lecut ke arah kepala Sutejo. Tar-tar-tar-tar Sutejo terpaksa harus berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri. Lecutan pecut bajerakirana itu berbahaya sekali dan kalau mengenai kepalanya, mungkin dia akan roboh tewas. Dia lalu menggerakkan kain pengikat kepalanya, memainkannya dengan Aji bajerakirana. Akan tetapi karena yang dimainkan hanya sehelai kain sedangkan Aji itu harus dimainkan dengan sebatang pecut dan pecut itu pun harus pecut bajerakirana, maka permainannya tidaklah begitu hebat. Sedangkan penyerangan Priyadi bertubi-tubi, pecut menyambar-nyambar. Terpaksa Sutejo harus mengerahkan seluruh ilmunya untuk meringankan tubuhnya yaitu Aji Harinalegawa. Tubuhnya bergerak seperti seekor burung serikatan, dan sudah cepat menghindar sebelum ujuuk cambuk menyentuh tubuhnya. Dua kali dia mencoba untuk menangkis dengan kain pengikat kepalanya, akan tetapi setiap kali bertemu ujung pecut, kain pengikat kepalanya itu terobek ujungnya. Setelah dua kali senjatanya yang istimewa itu hancur ujungnya bertemu dengan pecut sakti bajerakirana, Sutejo tidak berani menangkis lagi dan hanya mengandalkan kecepatan gerakannya untuk menghindarkan diri. Dia berusaha membalas serangan-serangan lawan yang bertubi-tubi datangnya itu dengan kain itu yang sudah remuk pinggirnya dan memang ilmu silat pecut bajerakirana yang dimainkannya sempat membuat Priyadi terkejut dan memutar pecutnya melindungi diri. Akan tetapi kain pengikat kepala itu bukan pecut. Kurang panjang dan tidak ada gagangnya. Tentu saja gerakan Sutejo menjadi terbatas dan ilmu yang hebat itu tidak dapat dimainkan sepenuhnya. Malam telah tiba. Cuaca amat gelapnya. Tiba-tiba Priyadi Yaak tadinya sempat dikejutkan oleh permainan silat Sutejo yang aneh, melompat ke belakang. Tahan dulu serunya lantang. Sutejo. Malam telah tiba. Cuaca terlalu gelap bagi kita untuk melanjutkan pertandingan. Kalau engkau memang jantan, aku menantangmu untuk melanjutkan pertandingan besok pagi setelah matahari muncul, tempatnya di sini juga. Kalau engkau tidak datang, maka itu berarti bahwa engkau adalah seorang pengecut dan penakut yang hina dan rendah pria di Bentak Sutejo. Siapa takut kepadamu? Sekarang ataupun besok pagi, aku selalu siap menghadapimu. Besok pagi aku akan datang ke sini memenuhi tantanganmu karena sudah menjadi kewajibanku untuk membasmi seorang manusia berhati iblis seperti kamu. Hati-hati, kakang Mas Sutejo. Manusia iblis macam dia tentu tidak segan bertindak curang kata Retno Susilo. Nih Mas Retno Susilo, ingatlah bahwa hatiku masih tetap terbuka untukmu. Nah, sampai besok pagi kita berjumpa lagi. Mari, paman Klabangkolo pria dilalu meninggalkan tempat itu bersama Ki Klabangkolo, meninggalkan Sutejo dan Retno Susilo. Bagaimana, kakang Mas? Apakah kiranya engkau mampu menandinginya? Aku tadi bingung, tidak tahu siapa yang lebih unggul antara kalian berdua, kata Retno Susilo sambil menghampiri Sutejo. Sutejo menghela napas panjang dan mengikatkan kembali kain yang tadi dipergunakan sebagai senjata di kepalanya. Wah, dia memang hebat sekali. Akan tetapi aku masih dapat mengimbanginya. Hanya setelah dia mempergunakan pecut bajerah kirana, aku merasa kewalahan. Pusaka itu ampuh sekali sebingga kain pengikat kepalaku menjadi remuk ujungnya. Ah, kalau saja pecut itu dapat ku rampas dan berada di tanganku, aku yakin akan mampu mengalahkan dan merobohkannya. Sutejo merasa yakin sekali karena kalau pecut itu berada di tangannya dan dia memainkannya dengan ajibah jerah kirana, agaknya pria di tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi, bagaimana jadinya besok pagi kalau dia mempergunakan pecut itu? Apakah tidak berbahaya bagimu, Kakang Mas? Tanya Retno Susilo dengan suara mengandung kekhawatiran. Jangan khawatir, dia jeng. Dia tidak akan mudah untuk mengalahkan aku. Aku akan menggunakan segala daya untuk menandinginya. Kakang Mas, aku merasa khawatir sekali. Apakah tidak sebaiknya kalau kita pergi saja dari sini? Kelak, kalau kita sudah siap dan melakukan penyerbuan ke sini, baru engkau hadapi lagi dia. Ah, bagaimana mungkin aku dapat melakukan hal itu, dia jeng? Tentu pria di akan menganggap aku pengecut dan penakut. Tidak, aku harus menyambut tantangannya. Kurasa aku masih sanggup untuk menandinginya, walaupun dia mempergunakan pecut bajerah kirana. Nah, sekarang kita harus mencari tempat untuk beristirahat dan melewatkan malam ini, dia jeng. Aku harus menghimpun tenaga untuk menghadapi pria di besok pagi. Retno Susilo tidak mau membantah lagi dan mereka lalu menyusuri pantai itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah guha di antara batu-batu karang di pantai itu dan mereka lalu memasuki guha dengan mempergunakan seikat kayu yang dibakar sebagai penerangan. Guha itu cukup lebar dan lantainya pun rata. Sutejo lalu membuat api unggun di mulut guha dan mereka pun beristirahat. Engkau tidurlah, kakang mas. Engkau perlu beristirahat untuk memulihkan tenagamu agar besok pagi engkau dapat menghadapi musuh dalam keadaan segar. Biar aku yang melakukan penjagaan agar api unggun tidak sampai padam, Sutejo pun tidak sungkan-sungkan lagi. Baiklah, dia jeng, dan terima kasih. Dia lalu memasuki guha dan merebahkan dirinya di sudut guha, tidur telentang dan mengendurkan seluruh aurat syarafnya untuk beristirahat. Bulan Purnama muncul dengan cahayanya yang lembut dan terang menciptakan pemandangan yang amat indah penuh rahasia di sepanjang pantai laut selatan yang luas itu. Deru dan desis air yang menipis di pantai pasir, debur ombak yang menggelegar menghantam dinding karang, menambah aneh suasana di malam hari itu. Tiba-tiba Retno Susilo memandang ke arah pantai berpasir dengan matah, terbelalak. Kakang Mas Sutejo ia memanggil dengan suara tertahan. Sutejo yang belum pulas karena baru saja merebahkan diri, bangkit duduk. Ada apakah, dia jeng ada orang di sana, Kakang Mas? Mencurigakan sekali. Sutejo menghampiri Retno Susilo di mulut guha dan dia pun kini melihat ada sosok tubuh seseorang terbungkuk-bungkuk menuju ke air. Selaka, agaknya orang itu hendak membunuh diri kata Sutejo dan dia pun melompat bangun lalu berlari, diikuti Retno Susilo. Mereka menghampiri orang yang kini sudah masuk ke dalam air dan sudah berada di bagian yang sepinggang dalamnya. Agaknya ia hendak terus ke tengah. Sutejo cepat berloncatan dalam air dan akhirnya ia dapat meraih pinggang orang itu dan menariknya ke daratan kembali. Dia merasa heran sekali mendapatkan kenyataan bahwa yang hendak membunuh diri itu adalah seorang wanita. Seorang wanita muda yang cantik manis walaupun rambutnya awut-awutan. Dan di bawah sinar bulan Purnama, dia dapat melihat wajah itu dengan jelas. Sutejo tertegun ketika dia mengenal wajah gadis itu. Sumarni. Kau, kau, Sumarni Retno Susilo sudah berada pula di sampingnya dan gadis ini tentu saja juga terheran mendengar betapa Sutejo agaknya telah mengenal gadis yang hendak membunuh diri. Gadis itu memang Sumarni. Tadinya ia meronta dalam rangkulan Sutejo, akan tetapi ketika ia mendengar Sutejo menyebut namanya, ia pun segera mengenal pemuda itu dan ia pun menjatuhkan dirinya berlutut di atas pasir dan menangis terseduh-seduh dengan sedih sekali. Kakang Mas Sutejo, siapakah gadis ini Retno Susilo bertanya dengan alis berkerut. Ia Sumarni. Pernah aku menolongnya dari tangan orang-orang jahat. Sumarni, mengapa engkau berada di sini dan apa yang hendak kau lakukan tadi ditanya begini? Sumarni menangis semakin sedih. Sumarni, lupakah engkau kepadaku? Tidak percayakah engkau kepadaku? Tanya Sutejo. Di antara isak tangisnya, Sumarni berkata, saya mengenal Andika, Denmas Sutejo. Akan tetapi mengapa Denmas menolong saya? Biarkan saya tenggelam dan mati saja, akan tetapi kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Sutejo. Denmas ingat cerita saya dahulu tentang pemuda bernama Permadi Ituhem, yang meninggalkanmu begitu saja? Benar, Denmas, akhirnya dia datang dan dengan paksa dia membawa saya ke sini. Ternyata dia bukan dewa penjaga sungai, melainkan seorang ketua perkumpulan yang bernama Priyadi. Tadinya saya rela mengikutinya, saya cinta padanya, akan tetapi, ah, Retno Susilo tertarik ketika mendengar bahwa yang diceritakan gadis itu adalah mengenai Priyadi akan tetapi apakah? Apa yang dia lakukan terhadap dirimu Retno Susilo membantu Sumarni untuk bangkit? Gadis Dusun Jaten itu mengusap pipinya dengan kedua tangan. Ternyata dia seorang yang kejam dan jahat sekali, Denmas Sutejo. Dia hanya menganggap aku sebagai barang permainan belaka dan yang lebih menghancurkan hatiku, dia, dia, menyuguhkan dan menyerahkan aku kepada Kikla Bangkolo, Keparat Jahanam Sutejo mengepal tangannya dengan marah dia dapat membayangkan bagaimana hancur dan sengsara rasa hati gadis itu yang dipaksa untuk melayani Kikla Bangkolo, disuguhkan sendiri oleh Priyadi yang dicintanya. Aku cinta padanya, Denmas akan tetapi aku juga benci padanya, kalau saja aku dapat, aku ingin membunuhnya, akan tetapi tidak mungkin, dia berkuasa dan sakti. Lebih baik aku mati tenggelam saja, gadis itu menangis lagi. Sutejo tidak dapat berkata apa-apa. Dia menjadi bingung, harus menghibur bagaimana kepada gadis Dusun yang bernasib malang itu. Kakang Mas Sutejo, engkau kembalilah ke dalam guha dan beristirahatlah. Biarkan aku yang bicara dengan Mbak Kayu ini aku tahu bagaimana harus menghiburnya, kata Retno Susilo. Sutejo memandang kepadanya lalu kepada Sumarni yang masih menangis. Kemudian dia mengangguk. Biarlah Retno Susilo yang menghiburnya. Dia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengangguk lalu meninggalkan dua orang wanita itu, kembali ke dalam guha, menambahkan kayu pada api unggun, lalu teridur. Mbak Kayu Sumarni, aku Retno Susilo, aku kasihan kepadamu dan aku ingin memberi jalan kepadamu untuk melampiaskan dendam sakit hatimu. Bukankah engkau amat membenci priyadi yang telah menyuguhkan dirimu kepada Ki Kewangkolo aku, aku tadinya amat cinta kepadanya, denroro, akan tetapi sekarang aku amat benci kepadanya. Perbuatan itu amat menyakitkan hatiku, engkau ingin membalas dendam dan melihat dia mati. Akan tetapi bagaimana mungkin saya dapat membunuhnya? Dia dikdenya sekali dan berkuasa di perkampungan Jatiku Sumo, mempunyai banyak pembantu pula. Mbak Kayu Sumarni sebelum aku memberi jalan kepadamu untuk membalas dendam, lebih dulu ceritakanlah kepadaku tentang keadaan di Jatiku Sumo kami memerlukan keterangan itu. Jawab saja pertanyaanku. Berapa banyak kira-kira jumlah anak buah Jatiku Sumo banyak sekali, denroro? Tidak kurang dari seratus lima puluh orang dan setiap hari mereka berlatihkan huragan dan perang-perangan, selain Ki Klabangkolo, ada siapa lagi yang membantu priyadi di sana banyak, denroro? Ada Resi Wisangkolo yang menyeramkan itu dan ada pula perempuan yang agaknya menjadi kekasih pula dari priyadi. Wanita itu bernama Sekarsih, cantik dan genit sekali. Dan pernah pula datang empat orang tamu dari Wirosobo, akan tetapi mereka sekarang telah pergi, bagus, keteranganmu ini amat berguna bagi kami. Ketahuilah, Mbak Kayu Sumarni, kami berdua juga merupakan musuh besar priyadi. Kami berusaha untuk membunuhnya karena dia adalah seorang jahat sekali. Dan kalau engkau mendendam kepadanya dan ingin priyadi mati, engkau dapat membantu kami. Malam ini juga, denroro, saya adalah seorang gadis dusun yang bodoh dan lemah. Bagaimana saya dapat membantu Andika berdua? Tentu saja saya bersedia membantu denmas Sutejo karena saya berhutang budi kepada ksatria yang budiman itu, bagus sekali. Engkau memang harus menolong kakang Mas Sutejo, karena kalau tidak kau tolong, mungkin besok pagi dah akan tewas di tangan si Jahanam Priyadi, ahaha Sumarni terkejut. Saya akan bantu, akan tetapi bagaimana begini, Mbak Kayu Sumarni. Besok pagi setelah matahari terbit, Priyadi akan datang ke sini dan akan bertanding melawan kakang Mas Sutejo. Sebetulnya kakang Mas Sutejo dapat menandingi dan mengalahkan Priyadi. Akan tetapi Priyadi mempunyai sebatang pecut yang sebetulnya milik kakang Mas Sutejo. Priyadi mendapatkan pecut itu secara curang. Nah, pecut itulah yang kalau dipergunakan Priyadi mungkin akan mengalahkan kakang Mas Sutejo dan bisa jadi akan membunuhnya. Maka, kalau engkau benar-benar hendak membalas kejahatan Priyadi terhadap dirimu dan hendak membalas budi kebaikan kakang Mas Sutejo kepadamu, usahakanlah agar engkau dapat mencuri pecut bajerakirana itu dan membawanya ke sini malam ini juga hanya dengan begitulah maka Priyadi akan dapat dihukum, bahkan juga Ki Kewangkolo yang membantunya. Kalau engkau tidak bersedia melakukannya, sakit hatimu tidak akan terbalas, engkau tetap menjadi barang permainan Priyadi dan Ki Kewangkolo yang terhina dan engkau tidak akan dapat membalas budi kebaikan kakang Mas Sutejo kepadamu. Bahkan mungkin kakang Mas Sutejo akan tewas di tangan Priyadi. Nah, sekarang terserah kepadamu untuk memilih dan bertindak. Bagian 48 Sumarni sudah tidak menangis lagi. Ia termenung. Hem, begitukah? Baik sekali, saya mendapat kesempatan untuk membalas terhadap jahanam-jahanam itu dan membalas budi kepada Den Mas Sutejo. Akanku lakukan itu, Den Toro. Akanku usahakan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Akan saya rayu dia malam ini sampai dia terlena dan kalau dia sudah tertidur pulas, akan saya curi pecut itu dan saya bawa ke sini. Retno Susilo menjadi girang sekali. Melihat Sumarni hendak beranjak dari situ, ia berkata, Tunggu dulu, Sumarni. Kalau engkau sudah berhasil membawa pecut ke sini dan menyerahkannya kepadaku, engkau harus segera meninggalkan tempat ini dan jangan sampai tertangkap oleh mereka. Sebaiknya engkau jangan pulang ke dusunmu karena mungkin mereka akan mencarimu ke sana. Lebih baik engkau pergi ke daerah Ngawi, di tepi Bengawan sana terdapat perkampungan Nogodento, yaitu tempat tinggal kami. Engkau pergilah ke sana dan engkau akan terlindung di sana. Tak seorang pun akan dapat mengganggumu lagi, baik, dan roro. Nah, saya pergi. Doakan saja usaha saya akan berhasil. Kalau saya berhasil, malam ini juga saya akan mengantarkan pusaka itu ke sini, akan tetapi kalau saya tidak datang, berarti saya tidak berhasil dan mungkin sudah terbunuh. Selamat jalan dan selamat berjuang, Mbak Kayu Sumarni. Sampai pagi aku akan menunggumu di sini, kata Retno Susilo dengan hati girang dan penuh harapan. Mereka duduk di sekeliling meja besar di ruangan belakang rumah induk jatiku sumo itu sebuah ruangan yang luas dan tiga buah lampu gantung menerangi ruangan itu sehingga menjadi terang. Pria diduduk di kepala meja dan di hadapannya, mengelilingi meja duduk Ki Kewangkolo Resiwi Sangkolo. Sekarsih, dan tiga orang pembantu utamanya, yaitu yang merupakan perwira-perwira dari pasukan sebanyak seratus orang yang dikirim oleh bagawan jaladara dari Wirosobo. Aku yakin akan dapat menang melawan Sutejo. Besok pagi, pecut bajerakirana tentu akan memecahkan kepalanya. Tadi pun, kalau tidak keburu gelap, tentu aku sudah merobohkannya karena dia sudah terdesak, kata Priyadi. Memang Andika tidak kalah kata Ki Kewangkolo akan tetapi menurut pengelihatanku Andika juga tidak akan mudah merobohkannya, anak mas Priyadi. Si Sutejo itu benar-benar tangguh sekali, gerakannya luar biasa cepatnya sehingga ia mampu menghindar dari setiap sambaran pecut pusaka Andika. Kurasa, lebih baik jangan main-main menghadapi orang berbahaya seperti dia, kata Sekarsih. Untuk apa menunda-nunda lagi? Sebaiknya besok pagi, secara sembunyi kita semua mendatangi tempat itu mengepung lalu menangkapnya, hem aku sendiri sudah merasakan ketangguhan Sutejo. Lebih baik memang begitu. Kita sergap dan kita bunuh dia agar lain waktu tidak akan mengganggu kita lagi, kata Resiwi Sangkolo. Jangan kalian bergerak lebih dulu, kata Priyadi. Kalian boleh datang mengepung tempat itu dan biarkan aku lebih dulu menandinginya. Hal ini menyangkut nama dan kehormatan, menyangkut harga diriku. Kalau ternyata memang sukar bagiku untuk mengalahkannya, barulah kalian boleh menyergap akan tetapi hati-hati, jangan sampai melukai atau membunuh Retno Susilo. Aku sudah mengambil keputusan untuk menjadikan gadis itu sebagai istriku, mendampingiku dalam memimpin jatiku. Semua aku akan menjaga agar ia tidak sampai terluka atau terbunuh, akan tetapi kuharap, setelah ada yang baru, yang lama agar jangan dilupakan kata Sekarsih dengan sikap genit dan tanpa malu-malu lagi. Priyadi tersenyum lalu bangkit berdiri. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kawan-kawan semua yang telah membuat jasa. Sekarang aku harus mengasuh dan tidur untuk menghadapi pertandingan besok. Kalau tidak ada hal yang teramat penting, jangan ada yang mengganggut tidurku. Setelah berkata demikian, Priyadi meninggalkan ruangan besar itu dan menuju ke kamarnya yang berada di sebelah dalam. Baru saja dia tiba di depan kamarnya, Sumarni sudah menyongsongnya. Gadis itu mendekat dan Priyadi melihat betapa gadis itu tampak segar. Kedua pipinya kemerahan, matanya redup dan senyumnya manis sekali, juga keharuman bunga menerpah hidungnya. Kakang Mas Priyadi ucap gadis itu dengan suara merdu merayu. Priyadi tertegun. Sejak kemarin Sumarni tampak lesu dan seperti marah kepadanya setelah kemarin duluda menyerahkan gadis itu ke dalam pelukan Ki Kewangkolo dan memaksanya melayani Ki Kewangkolo semalam suntuk. Hal ini dilakukannya untuk menyenangkan hati pembantu itu yang tampaknya tergila-gila kepada Sumarni. Engkau, Sumarni. Mau apa engkau menemuiku Kakang Mas? Saya, saya rindu kepadamu, kalau boleh, malam ini saya ingin menemani dan melayanimu. Bukanlah Kakang Mas habis bertanding seperti yang ku dengar dari para anggauta? Biarlah saya memijiti tubuh Kakang Mas agar hilang semua kelelahan, Priyadi tersenyum. Perempuan ini masih belum membuatnya bosan, masih memiliki daya tarik yang kuat untuk menggerahkannya. Engkau tidak marah lagi setelah ku suruh melayani Ki Kewangkolo tempoh hari bagaimana saya dapat marah kepadamu, Kakang Mas? Saya amat mencintamu, apalagi baru diperintahkan seperti itu, biar Kakang Mas memerintahkan saya terjun ke lautan api sekalipun, akan saya lakukan dengan senang hati, tergerak hati Priyadi dan dia lalu merangkul leher Sumarni dan diciumu ya bibir yang menantang itu. Sumarni membalas dengan geirah yang sama. Priyadi lalu menggandiannya masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam. Orang yang sedang dibuai nafsu berahi kehilangan kewaspadaannya. Priyadi menjadi terlena dan lengah. Padahal kalau saja dia tidak mabok oleh nafsunya sendiri, dia akan melihat perubahan yang luar biasa pada sikap Sumarni. Belum pernah Sumarni memperlihatkan geirah yang demikian besar dan berlebihan, memperlihatkan kemesraan yang membuat dia mabok. Kalau dia waspada, tentu saja hal ini akan mendatangkan kecurigaan. Namun, Priyadi tenggelam ke dalam gelombang nafsu dan lupa segala. Akhirnya Priyadi tertidur karena kepuasan dan kelelahan. Sumarni pura-pura tertidur sambil merangkulnya, akan tetapi diam-diam sepasang mata wanita ini melirik ke arah pecut bajerah kirana yang diletakkan di tepi bantal, di dekat dinding oleh Priyadi. Lewat tengah malam, setelah merasa yakin bahwa Priyadi telah benar-benar pulas, tertandai oleh dengkurnya yang di dalam. Sumarni lalu bergerak perlahan dan hati-hati. Tangannya dijulurkan meraih pecut sakti itu. Dilibatkan ujung pecut yang panjang itu kepada batang pecut dan ia lalu turun perlahan-lahan. Dibetulkan letak pakaiannya dan tanpa memperdulikan lagi akan pakaiannya yang kusut dan rambutnya yang terlepas dan terurai panjang. Ia pun berjingkat ke arah pintu kamar, membuka pintu kamar lalu melangkah menuju ke pintu belakang. Keadaan rumah itu telah sunyi, semua orang agaknya telah tertidur pulas, merasa aman karena perkampungan itu terjaga ketat. Sumarni telah mempelajari keadaan perkampungan itu. Ia tahu bagian dinding mana yang dapat diterobosnya untuk keluar tanpa diketahui para penjaga. Untuk itu ia harus memanjat pagar kayu yang tinggi. Ia membelit dan mengikatkan pecut itu di pinggangnya, mengikatkan ujung kain di pinggang dan memanjat pagar itu. Akhirnya, dengan susah payah dan hati-hati ia berhasil meninggalkan perkampungan Jatikusumo tanpa terlihat oleh penjaga, larilah wanita ini menuju ke pantai. Untung baginya bahwa bulan purnama cukup terang sehingga dia dapat melihat jalan. Ia berlari menuju ke pantai berpasir di mana tadi ia hendak membunuh diri dan bertemu dengan Sutejo dan Retno Susilo. Retno Susilo sudah kembali ke mulut guha dan menjaga api unggun supaya tidak sampai padam. Ia duduk di depan api unggun asan tetapi matanya selalu dilayangkan ke arah pantai pasir penuh harap, menanti kemunculan orang yang ditunggu-tunggu, yaitu Sumarni. Maka, begitu melihat bayangan Sumarni berian ke pantai pasir itu, Retno Susilo cepat bangkit berdiri, melompat dan berlari cepat sekali menghampiri Sumarni yang sudah berhenti di pantai dan memandang kesekeliling. Bakayu Sumarni Retno Susilo memanggil Dau dengan cepat ia telah berhadapan dengan wanita itu. Ahaha, engka sudah datang, dan Roro kata Sumarni dengan lega. Napasnya masih terengah-engah karena ia tadi berlari terus, pakaiannya kusut dan rambutnya terurai. Tanpa berbicara lagi ia melepaskan libatan pecut bajerakirana dan menyerahkannya kepada Retno Susilo. Retno Susilo menerima pecut itu mengamatinya sejenak dan ia mengenal pecut pusaka yang pernah dimilikinya untuk beberapa hari dahulu. Dengan hati girang sekali ia memeluk Sumarni dan mencium kedua pipi wanita itu. Bakayu Sumarni, terima kasih, Bakayu, engkau telah menyelamatkan nyawa kakang Mas Sutejo. Terima kasih, engkau baik sekali Sumarni sesenggukan dalam rangkulan Retno Susilo. Wanita ini merasa nelangsas sekali. Ia telah mengorbankan perasaannya, menahan rasa benci dan muaknya terhadap priyadi yang telah menghancurkan hatinya, dengan bersikap mesra dan penuh cinta kasih. Akan tetapi ia juga merasa bersedih karena ia harus mengkhianati orang yang sesungguhnya ia cinta. Tak disangkanya cintanya yang demikian tulus dan murni terhadap priyadi telah dihancurkan pemuda itu dengan perbuatan keji, menyerahkan ia untuk diperkosa oleh Kikla Bangkolo. Den Roro, semoga engkau hidup berbahagia dengan Den Mas Sutejo, katanya lirih. Retno Susilo melepaskan rangkaiannya dan ia mengeluarkan sekantum uang yang tadi telah dipersiapkannya. Terimalah ini, Mbak Kayu, untuk bekalmu dalam perjalanan. Sekarang, cepat pergilah dari sini dan lakukan perjalanan, terus saja menuju ke utara dan pergilah ke daerah Ngawi, tanayakan perkampungan Nogodento yang berada di tepi Bengawan. Pergilah engkau ke sana katakan kepada Ki Harjodento yang menjadi ketua di sana bahwa engkau datang karena aku yang menyuruhmu dan ceritakan semua kepada mereka. Engkau akan diterima dengan baik dan engkau akan aman di sana. Cepat pergilah Sumarni menoleh ke arah utara, lalu mengangguk. Selamat tinggal, Den Roro katanya terisak. Selamat jalan, Mbak Kayu Sumarni lalu melangkah pergi, menuju ke utara dan lenyap di balik batu-batu karang. Dengan gembira sekali Retno Susilo memainkan pecut itu lalu berlari kembali ke dalam guha ia melihat Sutejo masih tidur pulas. Hatinya merasa khawatir. Bagaimana kalau pria disudah tahu bahwa pecut bajerakirana telah dicuri oleh Sumarni? Tentu dia akan datang mencari ke sini dengan membawa para pembantunya. Gawat kalau begitu. Malam telah larut dan Sutejo telah tidur cukup. Dia harus dibangunkan untuk diberitahu akan kenyataan yang mengembirakan itu dan untuk berjaga-jaga kalau pria di dan kawan-kawannya datang mencari pecutnya. Kakang Mas Sutejo ia mengguncang pundak pemuda itu. Sutejo tidur dalam keadaan siap, maka begitu terguncang pundaknya, dia segera bangkit duduk dan memandang Retno Susilo. Dia jeng Retno. Ada apakah, sudah pagi belum, Kakang Mas? Akan tetapi sudah lewat lengah malam. Bangunlah, Kakang Mas, ada suatu kabar gembira untuk Musutejo tersenyum. Gadis aneh, membangunkannya hanya untuk memberi kabar gembira. Mana ada kabar gembira di situ? Kabar apakah, dia jeng katanya sambil bangkit berdiri dan mengambil tempat duduk di depan api unggun, dekat Retno Susilo. Lihat ini kata Retno Susilo sambil mengambil pecut yang tadi disembunyikan di belakang tubuhnya dan dia mengangkat pecut itu tinggi-tinggi sehingga terkena cahaya api unggun. Sutejo terbelalak, mengejap-ngejapkan matanya seolah tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Bajra Kirana dia berseru, kaget dan heran, juga penuh keraguan. Yang asli dan murni kata Retno Susilo gembira sambil menyerahkan pecut itu. Kalau tidak percaya, periksalah sendiri, kakang mas, Sutejo mengambil pecut itu dari tangan Retno Susilo dan mengamati pecut itu. Matanya terbelalak, wajahnya berseri dan jantungnya berdebar penuh rasa gembira luar biasa. Dia tidak ragu lagi. Ini memang pecut sakti Bajra Kirana yang asali. Dia mencium pecut itu dan menjunjung tinggi di atas kepalanya, lalu memandang kepada Retno Susilo. Dia jeng, mujizat apakah yang telah kau lakukan ini? Bagaimana mungkin pecut pusaka yang kemarin sore masih dipergunakan oleh priadi, kini dapat berada di tanganmu? Apakah yang telah kau lakukan? Apa yang telah terjadi kecerdikan, kakang mas? Kalau kekuatan sudah tidak berdaya, maka kecerdikan dapat menolong. Dengan menggunakan akal aku dapat memperoleh pecut Bajra Kirana dari tangan si Jahanam priadi, Bagaimana caranya, dia jeng tanya Sutejo kagum. Apakah engkau tadi berkunjung ke sana berbahaya sekali kalau aku sendiri berkunjung ke sana dan menggunakan kekerasan, itu berarti perbuatan nekat dan bodoh? Tidak, aku tetap ada di sini, hanya menanti, kakang mas. Yang melakukan bukan aku, melainkan Sumarni, Sumarni Sutejo terbelalak. Akan tetapi bagaimana engkau tentu tahu bahwa Sumarni mengandung dendam sakit hati yang besar sekali terhadap priadi, kakang mas. Ia demikian bersedih sehingga hampir saja ia membunuh diri kalau tidak tertolong olehmu. Nah, aku menggunakan dendamnya itu, memberi jalan kepadanya untuk membalas dendam dengan mencuri pecut pusaka ini untukku dan untukmu. Ia hendak membalas dendamnya kepada priadi dan membalas budemu dengan mencuri pecut pusaka ini untukmu, dan ia berhasil, ahaha. Itu berbahaya sekali. Dan di mana Sumarni sekarang aku telah memberinya bekal cukup dan menyuruh ia pergi ke perkampungan Nogodento. Ia akan aman di sana. Baru saja ia telah pergi sehingga tidak mungkin akan tertangkap oleh priadi yang tentu tidak tahu kemana ia melarikan diri. Bagus, mudah-mudahan ia dapat tiba di sana dengan selamat. Akan tetapi, dia jeng, perbuatan ini, mencuri pecut bajerakirana, merupakan perbuatan yang curang Retno Susilo mengerutkan alisnya dan menatap wajah pemuda itu dengan marah. Kakang Mas Sutejo. Menghadapi seorang jahannam busuk seperti priadi itu, engkau masih hendak menggunakan kejujuran. Ingat, engkau sendiri yang bercerita tentang pecut sakti bajerakirana, bukankah pecut itu tadinya dicuri oleh bagawan jaladara daripada pokan resi limut manik. Kemudian engkau berhasil merampasnya. Kemudian bagawan jaladara menggunakan kecurangan lagi, memaksamu mengembalikan pecut itu kepadanya dengan mengancam akan membunuh burumu. Dua kali bagawan jaladara menguasai pecut itu dengan kecurangan dan kejahatan, dan dan menyerahkan pecut kepada priadi. Kalau sekarang aku menggunakan akal, ingat aku dan bukan engkau yang menggunakan akal mencuri pecut itu dari tangan priadi, bukankah hal itu sudah sewajarnya? Aku yang mencuri, Kakang Mas, bukan engkau. Dan aku memberikan pecut itu kepadamu, seperti bagawan jaladara memberikannya kepada priadi. Di melihat gadis itu marah-marah dan mendengar ucapannya yang mengandung kebenaran, Sutejo tersenyum dan mengangguk-angguk. Terima kasih, dia jeng. Aku menerima pemberianmu dan sekarang aku melihat bahwa memang sudah sewajarnya dan sepantasnya kalau pecut bajerakirana ini kembali ke tanganku karena memang aku yang berhak, setelah berkata demikian. Sutejo lalu berlatih silat, memainkan pecut itu dengan ilmu pecut aji bajerakirana. Semenjak dia menguasai aji itu, baru sekali ini dia berlatih menggunakan pecut aslinya. Terasa cocok dan enak sekali bersilat dengan aji itu menggunakan pecut bajerakirana, sudah pas dan tepat sekali. Pecut meledak-ledak dan tampak bunga api berpilar ketika ujung pecut mematuk udara. Ledakan diselingi sinar bunga api sehingga cocok benar dengan nama pecut itu bajerakirana, sinar kilat. Retno Susilo menonton dengan takjub dan kagum sekali. Sungguh luar biasa sekali ilmu silat yang dimainkan kekasihnya itu dan ia merasa yakin bahwa Sutejo pasti akan mampu mengalahkan priyadi kalau dia menggunakan pecut bajerakirana. Akan tetapi padu saat itu terdengar suaranya ring, Sutejo, pencuri hina manusia curang. Kembalikan bajerakirana kepadaku itu adalah teriakan priyadi yang dilakukan dari jarak jauh dan tampaklah banyak obor di bawah banyak orang yang berlari-larian menuju ke guha itu. Melihat ini, Sutejo juga mengerahkan tenaga saktinya dan berteriak lantang. Priyadi, ini adalah pecut pusaka milikku. Engkaulah yang mencurinya dariku melalui tangan bagawan jala darah. Akan tetapi Retno Susilo sudah menyambar tangan kiri Sutejo dan ditariknya pemuda itu, diajaknya lari dari situ. Kakang Mas Sutejo, mari kita lari tidak aku hendak menghajar priyadi kakang mas. Aku sudah mendengar dari Mbak Kayu Sumarni bahwa priyadi dibantu banyak orang. Ada Resiwi Sangkolo, Kiklabangkolo, Sekarsih dan tiga orang perwira-wira sobo. Belum lagi diperhitungkan anak buahnya yang seratus lima puluh lebih banyaknya. Bagaimana kita mampu melawan mereka? Belum waktunya sekarang untuk membasmi mereka. Marilah kita lari Retno Susilo menarik lagi tangan Sutejo untuk diajak melarikan diri. Kini Sutejo juga tidak membantah lagi karena dia menyadari bahwa seorang diri, bahkan dibantu oleh Retno Susilo sekalipun, melawan demikian banyaknya orang, sama saja dengan membunuh diri. Perbuatan nekat yang tidak dapat perhitungkan dan bodoh. Mari katanya dan kedua orang itu lalu melompat keluar dari guha dan melarikan diri. Para pengejar dapat melihat bayangan dua orang yang melarikan diri ini. Mereka berteriak-teriak dan dipimpin oleh Priyadi dan Resiwi Sangkolo, mereka melakukan pengejaran. Akan tetapi Sutejo menggunakan Aji Harina Legawa yang sudah mencapai tingkat tertinggi sehingga tubuhnya meluncur seperti terbang cepatnya. Retno Susilo juga tidak mau kalah. Dengan Aji Kluwung Sakti, tubuhnya juga berlari cepat bukan main. Sebentar saja bayangan dua orang ini sudah lenyap dan para pengejar kehilangan jejak. Jahanam Keparat Priyadi membanting-banting kaki dengan marah, kemudian dia teringat akan Sumarni. Bangkit kemarahannya karena dia menyadari bahwa tentu Sumarni yang telah melakukan pencurian terhadap pecuk pusaka itu dan entah bagaimana wanita itu agaknya telah menyerahkan pecuk pusaka itu kepada Sutejo. Cari Sumarni teriaknya sehingga terdengar oleh semua anak buahnya. Cari perempuan hianat itu sampai ketemu, hidup atau mati karena sudah tidak mungkin mengejar kedua orang muda yang telah lenyap dan tidak diketahui lari ke arah mana itu, anak buah Priyadi kini melaksanakan perintah pimpinan mereka. Mereka mengira bahwa mencari Sumarni tentu lebih mudah karena Sumarni adalah seorang wanita lemah dan tentu belum lari jauh. Cari iya. Kalau perlu susul dan cari sampai ke desanya, di jatan teriak pula Priyadi. Dia sendiri lalu ikut mencari dengan dada yang rasanya seperti mau meledak saking marahnya. Namun, semua pencari itu salah arah. Tidak ada yang mengira bahwa Sumarni sejak malam tadi sudah melarikan diri dan arahnya ke utara. Pemuda gagah perkasa tinggi besar itu melangkah tanpa ragu menuju pintu gerbang Keputaran yang berada di bagian belakang istana Kerajaan Mataram. Dia memanggul sebatang tongkat dan sikapnya santai saja ketika dia menghampiri belasan orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang Keputaran itu. Daerah Keputaran ini merupakan daerah terlarang bagi orang luar, terutama pria untuk memasukinya dan kalau ada yang mempunyai keperluan penting dengan Keputaran, dia harus mempunyai surat izin dari pejabat pengawas keamanan istana. Pemuda itu adalah Cangat Au. Seperti kita ketahui, dia datang ke Kota Raja untuk menemui adik seperguruannya, yaitu Puteri Wan dan Sari untuk melaporkan tentang keadaan jatikusumo yang telah dibasmi oleh priadi. Berhenti bentak kepala jaga ketika melihat Cangat Au menghampiri pintu gerbang dengan sikap santai dan melangkah. Seenaknya Cangat Au berhenti melangkah dan menghadapi belasan orang penjaga yang menghadangnya dengan pandang macu galak penuh curiga. Hei, siapa engkau dan mau apa engkau berani mendekati pintu gerbang Keputan menghadapi teguran yang galak itu Cangat Au bersikap tenang saja. Dia memang belum pernah berkunjung ke tempat tinggal Puteri Wan dan Sari dan tidak tahu tentang peraturan di tempat itu. Berbeda dengan mendiang Mahesho Seto dan Rahmini yang tempoh hari datang berkunjung. Mereka tidak mau repot-repot dan memasuki Keputaran dengan kera menyelundup, mempergunakan kepandaian mereka untuk melompati panar tembok yang mengelilingi Keputaran dan langsung menemui Puteri Wan dan Sari di dalam. Cangat Au adalah seorang yang kasar dan jujur, dia tidak mempunyai akal untuk melakukan bal seperti itu, melainkan langsung saja hendak masuk melalui pintu gerbang seperti memasuki perkampungan sendiri saja. Namaku Cangat Au dan aku ingin memasuki pintu gerbang ini untuk bertemu dan bicara dengan dia Jeng Wan dan Sari kata Cangat Au dengan nada suara biasa saja. Belasan orang prajurit itu saling pandang dengan kaget dan heran. Kepala jaga menjadi marah sekali. Manusia kurang ajar. Berani engkau menyebut Gusti Puteri Wan dan Sari dengan dia Jeng sudah gila kah engkau. Hayo cepat minggat dari sini atau kami akan menangkapmu dengan tuduhan mempunyai niat buruk yang mencurigakan saudara-saudara, Aku bicara sebenarnya. Dia Jeng Wan dan Sari adalah adik seperguruanku dan ingin bertemu dan bicara kepadanya karena ada urusan penting sekali. Biarkanlah aku masuk dan mencarinya. Setelah berkata demikian, Cangat Au sudah menggerakkan kakinya lagi untuk melangkah maju hendak memasuki pintu gerbang. Akan tetapi empat batang tombak dipalangkan menghadang di depan dadanya. Kepala para prajurit pengawal itu menjadi marah sekali. Orang gila. Tangkap dia belasan orang prajurit pengawal yang berjaga di situ segera mengepung Cangat Awu dan empat orang yang berada paling depan sudah menubruk dan meringkus kaki tangan Cangat Awu. Diperlakukan demikian, Cangat Awu menjadi marah. Haaaiit dia mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuhnya bergerak mengguncang. Empat orang yang meringkusnya itu terpental berpelantingan dan roboh terbanting. Melihat ini, para prajurit menjadi marah dan mereka segera mempergunakan tombak dan golok untuk menyerang Cangat Awu yang mereka, kira mengamuk. Cangat Awu menggerakkan tongkatnya melakukan perlawanan. Gerakannya hebat sekali. Tombak dan golok yang bertemu tongkatnya tentu terpental dan pemegangnya terhuyung. Diam-diam seorang di antara para prajurit itu lari memasuki keputeraan untuk melaporkan amukan pemuda itu kepada Seng Puteriwan dan Sari. Perkelahian yang terjadi di depan pintu gerbang keputeraan itu menarik perhatian banyak orang. Banyak orang datang menonton Cangat Awu mengamuk dengan tongkatnya. Prajurit yang berani menyerang dan mendekatinya tentu akan terpental dan terlempar. Akan tetapi pemuda ini tidak berwatak kejam. Dia tahu bahwa para prajurit itu adalah pengawal-pengawal Puteriwan dan Sari, bukan musuh. Maka dia pun membatasi tenaganya dan hanya membuat mereka berpelantingan tanpa melukai mereka dengan parah.